Alasan Injente di Minasa dan Linda menikah siri, tak mau terus berdosa sering berhubungan badan. Alasan Injente di Minasa dan Linda menikah siri, tak mau terus berhubungan badan. Alasan Injente di Minasa dan Linda menikah siri, tak mau terus berhubungan badan. Chris Kusaka, terdakwa. Dijawab dengan terdakwa, silakan. Saya jawab lagi, saya tidak ada ongkos, tiket dan operasional. Lalu terdakwa bilang, ini saya ada sabu 5K carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Cepetan Pak Teddy, ini tanggal 31 Juni ini ada barang masuk 2 ton. Cepetan Pak Teddy, di menurut saya. Kemudian saya lapor Kapolri, Pak Tito Karnavian, dan beliau menyatakan, yaudah, dinda bentuk tim berangkat. Berangkatlah. Kami lontang-lontung di sana hampir 3 bulan di laut. Yang katanya informasi ini dari Vietnam, jadi kita sanggungnya di Laut Cina Selatan, sesuai koordinat yang dia punya. Tidak ada saudara sebut bahwa ini ada 5K barang untuk biaya ke sana atau apa? Itu saya sebut, itulah bagian dari saya, mau kerjain dia, mau jebak dia. Akun My General mengirimkan pesan kepada Linda. Isi pesannya, iki ono barang 5K, gole no lawan posisi barang di Riau. Dan posisi pesannya sendiri sudah dihapus, namun berhasil kita recover dengan proses digital forensik. Linda Puji Astuti alias Anita Cepu mengaku telah menikah siri dengan mantan Kapolri, Sumatera Barat, Imjente di Minahasa. Keduanya disebut-sebut telah menikah siri di wilayah pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Linda Puji Astuti Adril Viari Purba, usai persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu 8 Maret 2023. Mereka menikah di pelabuhan Ratu, nikahnya di Sukabumi, dan itu terjadi setelah pulang dari Laut Cina Selatan. Kata Adril Adril, mengungkapkan alasan mereka menikah siri karena keduanya sebelumnya kerap berhubungan badan layaknya suami istri. Menurut Adril, kliennya tak ingin terus-menerus berbuat dosa melakukan hubungan badan dengan Teddy Minahasa. Karena itu, Linda bersedia menikah siri dengan jenderal polisi bintang dua itu meski berstatus suami orang. Karena mereka selalu berhubungan badan, ibu Linda nggak mau karena itu berdosa. Kata Linda, saya mau nikah dulu secara agama. Ujar Adril. Lebih lanjut, Adril turut menyinggung soal itu dengan kubu Teddy Minahasa, yang menyebut bahwa pengakuan Linda sebagai istri siri adalah waks. Diketahui kala itu, kuasa hukum Teddy Minahasa bahkan menantang Linda untuk menunjukkan foto pernikahannya dengan mantan Kapolda Sumbar itu. Kalau menantang sah-sah saja, yang jelas ketika tidak bisa dibuktikan, bukan berarti peristiwa nggak ada, tutur Adril. Sebelumnya, dalam persidangan pada Rabu 1 Maret 2023, Linda mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Teddy Minahasa. Tersangka kasus peredaran sabu yang dikendalikan Teddy ini bahkan menyampaikan bahwa mereka sering tidur bersama ketika terapung di Laut Cina Selatan dalam rangka pencegahan peredaran narkotika. Kami setiap hari di kapal tidur bersama dan saya sempat meminta maaf, beliau jawabnya tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi, kita kerjakan, cari yang gampang saja. Kata Linda, tersangka kasus peredaran narkoba Linda Pujastuti alias Anita Cepu tertangkap kamera. Kata Linda, tersangka kasus peredaran narkotika.